What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Dan gue main pas terakhir nonton itu babak pertama halftime itu gue tinggalin pas pasal gue take off itu masih beda 6 poin menang Setapak Jakarta Pas turun langsung direct message gue panjang banget semua banyak banget yang udah komentar juga di Instagram gue kalo Setapak kalah 1 poin Nyesek sih abang gue tau main kalahnya gimana Itu prediksi playoff gue hanya meleset 1 detik aja itu Karena kan gue seolah yang bagi nonton waktu itu game prediksi gue, gue prediksi adalah di final itu Setapak melawan Satria Muda Dan kemarin udah hampir kejadian, hampir kayak kejadian tapi meleset 1 detik aja Dan kalo emang Setapak harus kalah, gue lebih gak masalah mereka kalahnya dari Prita Jaya Karena kenapa? Karena gue seneng banget temen deket gue yaitu Zafiris Prawiro di comeback year day ini dia bisa balik lagi ke final Dan semoga aja bisa bawa Prita Jaya juara nantinya Dan lu kapan lagi denger satu stadion trackin seorang pemain lokal seperti Yus, MVP chant Gue belum pernah denger sih, gue gak tau kalo emang udah pernah atau belum dulu Tapi ini gue pertama kali dengernya ada fans track-track MVP untuk seorang pemain lokal Jadi congratulations again to Yus after being named as an MVP And then Mas Amin gue juga seneng banget, Mas Amin udah baik banget sama gue selalu satu season ini So I'm happy for him to win Bradford That guy is really cool to me man So I'm happy for Wayne also cause He's been really nice to me also so Congratulations Wayne And the last one CJ Giles Ini orang gila banget sih I have another level of respect for CJ Giles This guy is a monster Kayak di pain area itu dia udah gila dia pokoknya udah kayak monster banget Dia main 29 rebound kalo gak call out main bisa 30 rebound And this guy is so humble menurut gue Dan dia tuh banyak banget dia bisa kayak berbau sama pemain mudanya Prita Jaya juga Dan dia kalo di pain area didorong atau disikut dikit tuh kalo gue liat jarang banget komplain ya Mungkin kalo udah keterauan dia pada komplet ini Biasanya tuh dia kayak just play through context Jadi gue bener-bener punya different level of respect guys untuk CJ Giles I salute CJ Giles Much respect to him And good luck in the final CJ Giles Hopefully you watch this I don't know mungkin pemain PJ bisa tunjukin CJ Giles CJ Giles and Wayne Bradford That's what I'm saying Moga Adi Biasanya Adi nonton nih Kok gak adius nonton nih Bisa tunjukin ke CJ Giles sama Wayne Bradford lah nanti But um Let's talk about last night's game Nyesek banget satu point kalahnya Padahal Seru banget sih gue bilang Mulanya tuh Hampir kalah di regulation juga menurut gue Untung Mas Toib with two big free throws Itu luar biasa banget Mas Toib Mentalnya masih kuat banget menurut gue itu Untuk memasukin dua free throw itu Dan Emang main banyak masalah Wasit ngomongin wasit Tapi kalo menurut gue Stapak sendiri juga punya banyak kesempatan Untuk menangin pertandingan kemarin Apalagi CJ Giles udah Fall out di quarter 4 Jadi di overtime itu Mereka cuma main pake satu import Si Frity Jaya Jadi itu harusnya tuh The big opportunity banget Untuk Stapak memenangkan pertandingan kemarin Tapi Kemarin juga Dong Will Miss 3 free throw And Bram Miss 3 free throw Jadi kemarin free throw nya ke 70% Stapak Jakarta Itu juga Menjadi faktor juga Kalo halnya juga gue berapa kali liat Berapa main Stapak Jakarta Itu juga ada miss lay up Jadi Sebenernya gak keseluruhannya Kasalah wasit Tapi emang wasit Boleh dibilang Di 6 detik terakhir Sedikit blunder Menurut gue ya Gue gak mau ngomong terlalu detail Ntar gue di denda Eh tapi vlogger aman lah ya Vlogger boleh lah ngomong apa aja lah ya Gak bakal di denda sama IBL Kan gue bukan pemain ya Dan apa Satunya ntar gue gak boleh masuk ya IBL finals Tapi gak Menurut gue main wasit tuh Yang salah crucial adalah Mereka gak ngambil replay Itu aja sih gue mempertanyakan itu Kenapa di 6 detik terakhir Saat bola out Itu jelas banget yang out in coming Tapi kenapa gak boleh replay gitu Itu aja sih Biasanya kalo di NBA itu Peraturannya adalah 2 menit terakhir di quarter 4 Itu boleh replay Dan juga kalo dibawak overtime Terus 5 menit dibawak overtime itu Semuanya boleh di replay Karena emang kan keadaannya Pasti gamenya lagi crucial banget Dan itu big possession banget Soalnya kalo bolanya Stapak Mau gak mau Pelita Jaya harus foul Dan itu bisa jadi 3 point bedanya Kalo dua-duanya Flitoynya masuk oleh Stapak Jakarta Jadi Gue sangat menyayangkan banget Gue gak tau kenapa wasit gak mau replay Jadi kalo ada yang tau alasan Kenapa wasit gak bisa replay Misalkan tulis di comment section di bawah Jadi Gue menyesal banget sih Dengan wasit yang menggunakan replay kemaren Soalnya setau gue main ramah Katanya udah minta replay ke wasit Tapi wasit gak kasih Tanpa alasan Jadi Itu bener Designing the game sih Jadi setelah pemain Stapak Main 4 quarter plus overtime Hanya di detik-detik ini aja Game ditentukan Dan Yang sayangnya lagi Kenapa Dom Williams Dominic Williams harus nge-fall Di Satu detik terakhir ya Tapi ini gue kasih kredit ke Ius Ius ini pinter banget IQ nya jalan disini kalo menurut gue Dia itu dipukul bolanya sama Dom Itu 50-50 sih gue bilang Foulnya Angle nya agak terbatas ya Di IBL Dia gak gitu keliatan Apalagi itu foul atau engga Dan reaksinya Ius itu Memaksa wasit Untuk nge-call foul Kalo gue bilang itu Kenapa gue bilang Ius pinter Dia disitu jalan tuh Pikirannya Kalo dia harus sedikit Overreacting Agar wasit Bisa memberikan dia Apa ya Memberikan dia call foul Karena mungkin wasit itu Wah gila nih Reaksinya kayak gini Harus berarti itu di foul gitu Nah itu gue bilang Harus di kredit Ius nya pinter disitu Dan Dominic Williams Kalo gue jadi dia Harusnya gue demean aja sih Gak usah di foul Gak usah di challenge atau apa Sama gue liat Ius nya udah agak Miring-miring Jadi udah gak balance Jadi Mungkin shooting nya itu Bisa masuk 30% aja lah Kalo gue bilang Jadi mendingan ambil Resiko itu aja Daripada nge-foul Tapi yang gue kecewa juga Kalo gak salah nih Gue gak tau bener atau engga ya Yang nge-call foul itu adalah Wasit yang berdiri di belakang Ius Jadi gue gak tau dia bisa liatnya gimana Kalo itu foul atau engga Itu juga another question kalo menurut gue Kenapa yang nge-call itu gak yang Apa yang menghadap ke Ius gitu Kenapa yang harus di belakang Ius yang nge-call Itu sih kalo kita bisa liat di replay nya Tapi Udah terjadi semua Dan yang kemarin juga nanya Kenapa sih kok kok replay nya cepet banget Nah replay ini gue jelasin Peraturan replay itu Gak bisa menentukan itu foul atau engga Jadi kalo udah di-call foul sama wasit Itu udah di-call foul Gak mungkin bisa dirubah Nah itu replay kemarin Mereka cuma hanya menentukan Apakah dua kali tembakan atau tiga kali tembakan Jadi gak mungkin mereka bisa Kayak oh iya gue udah liat replay Itu sebenernya gak foul Gak bisa Jadi Kalo dari tiup Dari tiup sama wasit Itu gak bisa dirubah Apa Callnya wasit Jadi cuma liat kemarin itu dua poin atau tiga poin Atau tiga poin aja Soalnya banyak main yang nanya Kok itu kok replay nya cepet banget ya Kayaknya gak diperhatiin lagi gini-gini Gak itu cuma untuk liat dua poin atau tiga poin Makanya itu replay nya cepet banget Badem Nyesek sih Kalah satu detik doang Tapi ya i'm happy for Plita Jaya And then shoutout juga untuk Dominic Williams Untuk Corey White Abraham Damar Man juga mainnya luar biasa banget And shoutout juga untuk Prastawa Vincent Oki Rizky Acim Semuanya nih dari Stapak Jakarta Boss Kim Hong Semuanya juga Coach Bong Shoutout It was a great series Gue lakuin itu semua Mungkin one of the best series That i've seen Dan Tapi harus berakhir dengan kekalahan soalnya guys But it's okay We'll get them back next year Semoga Corey White and Dominic Williams juga balik lagi next season It's all It's all only basketball guys So just have fun with it Jangan terlalu baperan juga Menurut gue Tapi Kemain AJ Thomas pun Sempet komentar juga Tentang Wasi itu yang kita liat Di Instagramnya Stapak Jakarta Tapi It's all for the fun of the game Emang kalo kita sebagai fans Pasti juga kemai nyesek banget kalahnya So but We have to move on To the next series Next series Bakal seru banget Karena SM juga bakal Revenge game Terkepada Plita Jaya Karena makanya tahun lalu kalah Di IBL Finals Dari Plita Jaya So Archie Dodo Lohorn And Jomar Pasti semuanya motivasi banget Untuk mengalahkan Plita Jaya musim ini Untuk menjadi juara Tapi Prediksi final nanti-nanti aja Kalo udah mau masuk Apa 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 Tinggal beberapa hari sebelum final Ntar baru gue kasih prediksi gue tentang final But That's all for today's video Hopefully you guys Enjoy this video I know Gue sedikit komplain Komplain But That was the game though Last night You cannot do anything about it So Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Apapun yang kalian mau Tapi jangan kasar kasar Commentnya ya Dan juga Bagi yang belum subscribe Please tekan dulu Tombol subscribe-nya Please Masih kurang Berapa ya? 9.400 nih Sampai 20.000 Masih lama jadinya And then Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace